Dulu saya ngisi pengajian khusus Kom G Dan itu sampai 3 kali mereka ngaji Ya masanya rutin, ada 8 orang Setelah itu saya bubarkan pengajiannya Kenapa? Karena setelah saya pikir Ternyata mereka semakin ngaji, semakin akrat, semakin jatuh cinta Jadi saya sadar ini istihatan salah Ketika saya bubarkan, mereka datang satu-satu Kalau serius mengaji, ingin diterapi Dan diantara mereka ada 4 yang bertahan, 4 lagi ya Lost contact sampai sekarang Dan diantara mereka ada yang punya kemampuan G-DAR, G-RADAR Jadi mereka bisa melihat orang langsung sekilas Langsung bilang, ustad ini G Dan itu valid, belum pernah saya lihat meleset Karena pernah saya berkali-kali saya tes Karena salah satu G, maaf saya kalau ngomong begini Tidak masuk menjudge Kita tuh masuk da'i, berdakwah, mendakwahi mereka ya Jadi kalau mereka mau berobat Ya arahkan kepada orang mampu memimpinnya Ya sekarang fenomena ini gak bisa lagi tutup-tutupi Fulgar mereka sekarang berapa? Mengkabanyakan kita juga vulgar untuk berdakwah mereka Jadi salah satu G, ada yang maaf saya yang minta ketemuan Minta konsultasi Saya bilang boleh tinggal di mana sekabumi Kalau begitu datang Kantor saya di Akul Islam Center di Tebet Naik kereta di Bogor Datang Pak Zuhur Jadi datangnya itu Pak Zuhur Saya gak kenal dia Hanya lihat di WA Nah pada saat itu datanglah Binaan saya juga yang gedar Yang punya gedar itu datang Kami ya gak tahu kalau orang ini udah datang juga Pada saat-saat Zuhur ternyata kami duduknya seder Atau sholatnya satu sab Saya sholat baru ngucapin salam Binaan saya ngucapin salam baru salam dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba-tiba ngelihat sebentar Ustadz lima orang sebab Ustadz gay Saya lihat Benar itu yang mau konsultasi Itu luar biasa Makanya Ya apa perlu saya bawa orang kemari Gertanya satu-satu Kenapa panik Nah itu kayak gitu Nah saya tanya ke mereka Khususnya ini bukan riset 100% menjawab kenapa menjadi G Kenapa akan menjadi G 100% menjawab Karena gak punya figur ayah di masa kecil 100% itu dari 8 orang memang Tapi dari situ saya simpulkan Sampai kenapa mereka jadi G Karena gak punya figur ayah Ayah yang kasar Ayah yang keras Ayah yang suka menyakiti Ayah menzulimi ibunya Itu membentuk pribadi Membuat mereka membenci status ke laki-laki Sehingga itulah membuat mereka menolak identitas ke laki-laki Nah kerusakan inilah yang wajib kita cegar Makanya Allah SWT mengingatkan para orang tua khususnya para ayah Jangan sampai berkontribusi Mencetak anak-anak yang lemah Disebutkan surat Alisa 9 Tidaklah takut kepada Allah Orang-orang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah Yang mereka khawatir terhadap mereka Wajib kita khawatir kalau kita meninggalkan anak-anak yang lemah Lemah disini maksudnya apa? Bukan lemah fisik Bukan anak-anak yang gak bisa lari sepuluh putaran Bukan anak-anak yang gak bisa pusat Bukan Lemah disini kata prolemah bin lima tiga Ciri anak-anak lemah itu Yang pertama sebut Lemah menghadapi ujian kesulitan Anak-anak yang tak bisa menghadapi ujian kesulitan Kalau ada masalah fly Not fly Cenung kabur Putus asa Gak bisa menghadapi masalah Carinya zona nyaman aja Ketika mati lampu Langsung protes sama orang tuanya Mama kita pindah ke Singapura aja Indonesia gini amat gitu Karena gak biasa Biasa naik mobil mewah nyaman Begitu naik angkot badan gatal-gatal Mual Anak-anak begini Justru anak-anak yang telah di kasih depan Orang tuanya tiada Mereka gak bisa hidup Gak bisa survive Jadi jangan bangga dengan kasih sayang Yang membuat anak-anak malah lemah Karena orang tua yang tidak terlibat Khususnya ayah Ayah itu akan membuat anak itu Kalau tidak terlibat ayahnya jadi lemah Karena ayah fungsinya memuatkan sifat laki-laki Itu yang pertama Yang kedua sebut lemah Anak lemah adalah gak mampu menghadapi ujian syahwat Mudah terboda Gak bisa memunggak Kalimat yang sekarang sulit dilakukan oleh anak-anak kita Say no Enggak Selalu yes Atau terserah Terserah deh Terserah Terserah itu bahasa yang Sebenarnya bahasa yang disukai setan Kalau dibawa sholat ayo Dan jangan setan ayo Karena terserah Gak bisa ngomong gak Itulah kenapa Tauhid Bermula dengan kalimat la Tidak Karena memang esensi kebaikan orang Berani ngomong gak Sama kemaksiatan Kalau sekadar rajin ibadah Belum cukup Karena orang-orang kafir Quraish Kalau ditanya Siapa menciptakan langit dan bumi Mereka jawab Allah Abu Jahal bersumpahnya apa Abu Lahab kalau bersumpah apa Tauhid Pake Allah Kenapa mereka sebut kafir Karena gak bisa ngomong gak Terhadap Lata Huza Manat Bumbal Makanya kalau ada anak rajin sholat Belum selesai itu Barulah sebuah baik Kalau berhasil mengatakan Ajakan maksiat No Enggak Nah Kelemahan anak Muda zaman now Sholat rajin Maksiat jalan STMJ Sholat terus Maksiat Jalan Amar maruf Nyambi Buka Ini banyak Maka itulah kenapa Salah satu Anak yang tangguh Bisa ngomong gak Sari kata Maksiat Terima kasih telah menonton!